Charles Babbage Mengenal Charles Babbage? Penemu komputer yang otaknya dimuseumkan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana jadinya apabila di kehidupan yang modern? Ini tidak ada perangkat bernama komputer. Ya, saat ini kita sudah banyak bergantung pada komputer agar pekerjaan bisa lebih efisien. Komputer sendiri sebenarnya sudah dirancang ratusan tahun silam. Banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Konrad Susi, Henry Edward Roberts, Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dibilang merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer. Sebab pada tahun 1822 silam, ia menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan operasi perhitungan aritmetika. Metode ini lantas menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut. Tak aneh apabila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada 26 Desember tahun 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage yang menggagas alat komputasi ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Seiring berjalannya waktu, Babbage akhirnya bisa bersekolah dengan normal di lingkungan kelas melalui Akademi Holmwood, Medlesex, Inggris di sekolah ini. Kecintaannya terhadap matematika mulai tumbuh. Ketertarikannya pada matematika sukses membuatnya masuk ke kampus Trinity yang berada di bawah payung Universitas Cambodiggy pada tahun 1810. Serta kampus Teterhoes pada tahun 1812. Ia disinyalir tak begitu menikmati masa-masa kuliahnya. Sebab, ada sejumlah laporan yang mengklaim bahwa Babbage ternyata bosan dengan teori matematika yang dipelajari di kampusnya. Mungkin dipicu rasa bosan. Babbage lantas membuat suatu kelompok matematika bernama Analytical Society pada tahun 1812 yang bertujuan untuk mengulik lebih dalam soal matematika. Pasalnya, kala itu matematika dinilai bisa menyelesaikan banyak persoalan di berbagai sektor industri seperti navigasi, sains, hingga ingin ring. Bikin mesin komputer. Babbage pun mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan matematika menggunakan mesin pada tahun 1819. Tiga tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference NN0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Pantang menyerah. Sekitar 10 tahun kemudian, mesin bernama Difference NN1 yang lebih mumpuni dari Difference NN0 berhasil dibuat dengan dana 17.000 pound sterling. Namun, alat tersebut belum bekerja sepenuhnya dan masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Setahun setelahnya, proyek Difference NN1 tak lagi dibiayai oleh pemerintah dan disetop karena konon kekurangan dana, meski demikian. Hal itu tidak membuat Babbage pantang menyerah dan berhenti untuk mengembangkan desain komputer bikinannya. Sekitar tahun 1837, ia merancang suatu sistem bernama Analytical NN1 yang bisa menghitung persoalan matematika yang jauh lebih kompleks dan bisa dipakai untuk berbagai tujuan. Kemudian pada tahun 1846, ia memperbarui desain Difference NN1 menjadi Difference NN2 yang menjadi komputer mekanikal pertama di dunia. Sayangnya, Analytical NN1 dan Difference NN2 tidak terwujud dalam sebuah produk nyata hingga Babbage tutup usia. Organ otaknya dipamerkan di museum. Babbage wafat pada 18 Oktober tahun 1871 karena mengidap sebuah penyakit. Pada saat masih hidup, ia memutuskan untuk mendonasikan otaknya untuk keperluan sains ketika nantinya ia sudah meninggal. Kini, setengah organ otak Babbage diabadikan di Hunterian Museum di Royal College of Surgeons, London. Sedangkan setengahnya lagi dipamerkan di Scence Museum. London bersama dengan komputer Difference NN1 yang dirancang oleh Babbage. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage. Namun, gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah manusia. Sebab, berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern yang kini agaknya semakin bergantung pada komputer. Terima kasih telah menonton!